Peluang bisnis kebab dapat dibilang menjadi salah satu peluang yang menguntungkan Dimana usaha kebab dapat dijalankan dengan mudah begitu pun dengan pemasarannya Sehingga tak heran jika usaha kebab laris manis di tengah masyarakat Peminat kebab yang tak pernah menurun membuat bisnis kebab memang patut diperhitungkan Bagi anda yang memiliki ketertarikan dalam menjalankan usaha kebab memang patut mendalaminya lebih dalam Usaha kebab menjadi sebuah referensi bisnis makanan yang populer serta memiliki pasar yang luas Perkembangan bisnis kebab yang sangat bagus membuat usaha kebab cocok menjadi pilihan bisnis anda Mendalami bisnis kebab lebih dalam penting untuk anda lakukan sebelum anda terjun ke dalamnya Belajar bisnis kebab memang tidak akan susah jika anda memiliki minat yang tinggi Nanti ini kita menggunakan daging sapi ini nanti kita asap Kita potong dagingnya Kita pagang daging yang tadi itu kita potong-potong terus kita pagang terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel The Juragan Channel yang inspiratif dan inovatif Tentunya channel yang tepat untuk berbagi ilmu Pada kali ini kita akan membuat kebab makanan khas Timur Tengah Sebelumnya kita sudah pernah membuat kulit tortilla dan daging kebab Bagi kalian teman-teman yang ingin tahu caranya proses pembuatan kulit tortilla atau daging kebab Bisa melihat video kami sebelumnya Kali ini kita akan tampilkan proses penyajian kebabnya Oke sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Langsung saja proses pembuatannya ya teman-teman Pertama kita siapkan kulit tortilla Selanjutnya ada tomat Kemudian ada timun Kemudian ada selada Selanjutnya ada bawang bombay Selanjutnya kita untuk isyanya Ada ini kita menggunakan daging sapi yang sudah diasap Kemudian ada ini kita juga menggunakan isyan telur Nanti juga kita tambahkan saus sambal dan juga mayonaise Oke langsung saja proses selanjutnya Ya ini kita lagi saja Ini ada timun Kita bagi dua timun ya Bagi dua Selanjutnya kita tambahkan tomat Ini sesuai selera ya Kalau suka tomat bisa ditambahkan banyak Kita cukupnya saja Selanjutnya kita tambahkan bawang bombay Selanjutnya kita tambahkan selada Kita bagi dua Selanjutnya kita tambahkan saus pedas sabal Ini sesuai selera juga Kalau suka pedas boleh Banyak Kemudian mayonaise nya Simpel sekali teman-teman Cara membuatnya Terus kita tambahkan daging dan telurnya Kita tambahkan daging dan telur Kita telur dulu Kita bagi dua Kita bagi Selanjutnya Baginya Seperti ini Selanjutnya Kita lipat Kita lipat teman-teman Oke langsung saja kita lipat Lipatnya mudah sekali teman-teman Kita lipat satu kali Terus kita lipat Seperti ini Simpel seperti ini Oke selanjutnya Yang satu juga kita lipat Ya oke lipat 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 satu kali Terus yang bawah kita Lipat ke atas Untuk menutup Lalu kita lipat Satu kali lagi Oke simpel Selanjutnya kita langsung Pagang Atau dibakar Oke langsung saja kita Pagang Kita olesi Margarin Selanjutnya kita balik Kita balik Teman-teman Seperti ini Pas ini Coklat Jangan sampai Terlalu bosong ya teman-teman Ini juga Tidak apa-apa Seperti ini Ini sudah mantap Tiga kanan-kiri Oh Keluar ternyata Ini kita Bulat-balik Sampai kanan-kiri Semuanya Terasa Kita Ini Balik Sampai semua sisi Matang Rata Oke kita Angkat Dan Langsung kemas Kita lapisi Dengan Kertas Seperti ini Kita lipat Kita lipat Kemudian Kita masukkan Kemasan Seperti ini Seperti ini Tutup Seperti ini Yang satunya Kita Ambil Taruh di Atas kertas Kemudian kita Lipat Seperti ini Kita lipat Yang bawah Kemudian kita Masukkan Dan Tutup Seperti ini Jadi deh Ya Seperti ini Teman-teman Jadinya Kita coba Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mantap Sekali Kurih Jadi Kita Bisa Usaha kebab Atau buka Bisnis kebab Karena Kita Sudah pernah Jualan Jadi Banyak Pengalaman Kita bisa Berbagi Ilmu Tentang itu Kemarin Bikin Koleh Tortilla Daging kebab Teman-teman Bisa mencoba Membuka Usaha bisnis kebab Terima kasih Sudah menonton Video kami Jangan lupa Tonton video-video Kami yang lainnya Jangan lupa Untuk Like Comment Share Dan subscribe Jangan lupa Bersyukur hari ini Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga video ini Bermanfaat Sub indo by broth3rmax